PLT Deputi Bidang Pengawasan Obat Narkotika, Sikotropika, Pesekutor, dan Zad Adjektif Badan Pengawas Obat dan Makanan, Togi Junice Huta Julu, menyebut bahwa hasil pengujian dari seluruh sampel di obat sirup yang dikonsumsi pasien gagal gijalah akut terbukti aman. Artinya obat yang dimaksud sudah memiliki standar terkualifikasi untuk dikonsumsi dalam batas yang dianjurkan. Dalam pernyataan pers pada Rabu siang, Bepom menyatakan bahwa masyarakat bisa kembali mengonsumsi obat sirup terkait. Bepom meregaskan hingga saat ini masih berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dalam melakukan investigasi penyebab pasti dan faktor risiko terjadinya kasus gagal ginjal akut progresif atipikal atau GGAP. Saat ini ada kurang lebih bahwa hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh sampel yang diuji memenuhi syarat. Artinya sirup obat memenuhi persyaratan ambang batas asupan harian sehingga aman digunakan sepanjang sesuai aturan pakai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.